Ramadhan merupakan bulan yang dinanti oleh umat muslim di penjuru dunia, termasuk juga pesinetron muda Ferel Bramasta. Pada Ramadhan tahun ini, Ferel mengunjungi rumah ayahnya Ivan Fadila di Bogor untuk sahur pertama. Mantang kekasih Natasha Wilona merasa puasa tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. Ferel bayar pekerjaan dibanding tahun lalu. Rasanya kali ya, karena biasanya kan awal-awal itu yang paling berat kan, kebiasaan yang makan apa segala macam. Paling eksitif mungkin sahurnya sama buka bareng-barengan. Malah enggak sih, justru kan puasa bukan berarti alasan atau hambatan untuk bekerja. Malah kayaknya bulan puasa tahun ini bulan puasa yang paling sibuk yang pernah aku alamin sebelum-sebelumnya. Meskipun begitu, pada tempat kerjaan tak mempengaruhi aktivitas Ferel. Walaupun diakui kondisi badannya menurun, tapi tak menghalangi niatnya berpuasa dan bekerja. Sekarang sih lagi benar-benar enggak enak badan banget, sampai keringet dingin terus tuh kan. Cuman, apa ya, sebisa mungkin sembuhin dulu sekarang biar besok bisa puasa. Nahan awas tuh susah banget, kalau lapar aku masih bisa nahan. Marah masih bisa nahan, tapi kalau awas tuh susah banget. Tahun lalu full gak? Lupa tahun lalu full gak ya? Oh enggak, tahun lalu aku sempat sakit juga. Iya kan, tahun lalu syuting sinetron juga tuh. Nah itu sempat dirawat di rumah sakit dua hari ya Pak. Sehari apa dua hari gitu lupa, jadi batalnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati